Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Kiki Carkol Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah Terima kasih yang masih setia dengan channel kami Jika channel kami ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel kami Dan jika channel ini kurang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Kami mohon maaf sebesar-besarnya Tujuan kami dengan video ini Kami hanya ingin berbagi pengalaman sahabat-sahabat Berbagi ilmu dan berbagi cerita tentang aktivitas kami sehari-hari di pabrik arang Dan apabila sahabat-sahabat memiliki teknik Atau memiliki cara yang lebih bagus daripada cara kami Kami mohon untuk berbagi dengan kami Karena kami disini bukan maksud menggurui sahabat-sahabat Disini maksud kami hanya berbagi pengalaman saja Tidak semua yang kami kerjakan itu betul-betul bagus Karena disini kami juga belajar sahabat-sahabat Sekali lagi mohon maaf kepada suhu-suhu pembuat arang Bukannya kami menggurui Tetapi kami disini hanya berbagi pengalaman Sahabat-sahabat hari ini Saya akan mereview kegiatan kami di sore hari ini Ini sore ya sahabat-sahabat Inilah kegiatan kami Yaitu proses pembongkaran arang ya sahabat-sahabat Kami akan mereview proses pembongkaran arang Selain melakukan proses pembongkaran arang Tim kami melakukan penataan Tapi belum selesai sahabat-sahabat Karena terhadang oleh hujan Sehingga kami melanjutkan proses pekerjaan Yaitu proses pemaninan Kami akan mereview Seperti apa hasil panin daripada arang kami Yang kami proses sahabat-sahabat Ini adalah proses pembukaan Awal Yaitu Membuka pintu Kita buka pintunya Sahabat-sahabat Kita bersihkan Kita rapikan Kita letakkan batu bata Di samping tungku Dan kita bersihkan abu-abunya Kita letakkan di ruang Atau di tempat pembuangan Untuk abu-abunya Sahabat-sahabat Ini cara kami dalam proses Pembongkaran Di tengah gempuran hujan Rintik-rintik Kami tetap semangat Untuk melakukan proses pembongkaran Karena kami adalah Pejuang nafkah Sahabat-sahabat Untuk menafkai keluarga Oh iya sahabat-sahabat Untuk bahan bakunya Ada yang tanya di komentar Ini kami menggunakan kayu kopi Bahan baku utama Kami menggunakan kayu kopi Sahabat-sahabat Karena kayu kopi Sangat diminati di pasar Cina Atau bayar kami Kebetulan dari Cina Sahabat-sahabat Kami jual arang Di negara Cina Di sana Marketnya bagus Untuk arang kayu kopi Sehingga kami tetap fokus Selama bahan baku Masih tersedia Kami tetap fokus Melakukan proses Pembuatan arang kayu Menggunakan Kayu kopi Sahabat-sahabat Alhamdulillah Alhamdulillah Pekerjaan Kita istirahat dulu Sahabat-sahabat Tim masih istirahat Sambil lalu menikmati kopi dan rokoknya Mari kita lihat Tinggal berapa arangnya Sahabat-sahabat Yang ada dalam tungku Seperti ini arangnya Coba perhatikan Sahabat-sahabat Seperti ini arangnya Tinggal beberapa Sap lagi Yang akan kami panin Yang akan kami keluarkan Cukup menggelinting Sahabat-sahabat Bunyinya Itu tandanya Arang kami kering Dan karbonnya bagus Menggilau Glowing Mbak artis korea Sahabat-sahabat Ini kami Nilai Pembakaran sukses Sahabat-sahabat Pekerjaan berlanjut Andang mulai Berjalan kembali Dengan Dua kemudi Langsung kita ikuti Ketempat pengemasan Sahabat-sahabat Inilah tempat Pengemasan kami Arang yang keluar dari tungku Langsung kami letakkan Di gudang pengemasan Ini adalah gudang pengemasan kami Sahabat-sahabat Kebetulan memang Tadi pagi Kami melakukan proses Pemaninan Satu tungku Dan ini adalah tungku Yang kedua Selain penataan Tim kami Melakukan proses Pemaninan Sahabat-sahabat Ini adalah Pemaninan pertama Tadi pagi Dan ini Pemaninan yang Hari ini Kami bikin video Atau bikin konten Sahabat-sahabat Dan ini Kami juga cukup kesulitan Mencari solusi Bagaimana Arang itu bisa matang Sampai lantai Karena ada sebab Akibat Sahabat-sahabat Seandainya kami Membesarkan api Laju api Alhamdulillah Kadang matang Sampai bawah Sampai lantai Cuma atasnya Kemakan api Sahabat-sahabat Mending Kami ambil keputusan Lebih baik mentah Dan bisa kami Bakar kembali Tapi atasnya Tetap jadi Daripada Arang matang semua Tapi banyak Arang yang menjadi Abu Karena tekanan api Beda dengan Musim kemarau Sahabat-sahabat Kalau musim kemarau Biasanya Proses Proses pembakaran Lebih cepat Dan Hasilnya juga Lumayan bagus Proses pemaninan Insyaallah Satu andang lagi Ini sudah cukup Sahabat-sahabat Perjuangan kami Dalam proses pemaninan Di tengah Rinti-rinti hujan Sudah terlewati Sebentar lagi Kami bisa istirahat Setelah ini Kami akan istirahat Karena kami Sudah diguyur hujan Dan kami akan Menikmati Bersama keluarga Di rumah Terima kasih Untuk tim Semuanya Atas kerjasama Yang dilakukan Di pabrik Kiki Carkol Inilah hasil Arang Hari ini Alhamdulillah Lumayan bagus Mudah-mudahan Setelah dikemas Hasilnya maksimal Alhamdulillah Terima kasih